Intro Messi, Brazil dan Prancis favorit juara Biela Dunia 2022 Lionel Messi merendah terkait peluang timnas Argentina menjuarai Biela Dunia 2022 Dia justru menjagokan Brazil dan juga Prancis Tim-tim besar menjadi favorit seperti Brazil, Prancis, Inggris, dan Sepanyol Dan saya sepertinya lupa siapa lagi Tetapi jika saya harus memilih satu dari dua hari ini Saya yakin Brazil dan Prancis adalah dua kandidat juara Biela Dunia 2022 Ujar dari Lionel Messi Digo Cuta absen di Biela Dunia 2022 Liverpool dan timnas Portugal mendapatkan kabar buruh Digo Cuta bakal absen lama dan bakal melewatkan Biela Dunia 2022 Cuta mendapatkan cedera betis saat Liverpool mengalahkan Manchester City pada akhir pekan kemarin Cuta diketahui difonis mengalami cedera betis yang cukup parah Meski tidak harus menjalani operasi Namun masa pemulihan yang terbilang lama Sehingga Cuta tidak bisa tampil di Biela Dunia 2022 bersama timnas Portugal Ngolokante operasi absen di Biela Dunia Ngolokante dipastikan tidak bisa memperkuat Prancis di ajang Biela Dunia 2022 Gelendang Chelsea tersebut harus absen 4 bulan Usai menjalani operasi untuk cederanya tersebut Ngolokante menambah panjang daftar pemain Liga Inggris yang mengalami cedera parah jelang Biela Dunia 2022 Dengan timnya di Chelsea yang niri James juga mengalami cedera lutut saat melawan AC Milan dan diragukan bisa membela timnas Inggris Allison Becker mengejar keler giber Raja Asis Allison Becker merupakan giber yang rajin memberi asis di Liga Inggris Kini giber Liverpool tersebut hanya butuh 3 asis lagi untuk melewati rekor dari Paul Robinson Allison terbaru memberi asis kepada Mohamed Salah Saat Liverpool membuka Manchester City 1-0 pada akhir bakal yang lalu Dan itu menambah jumlah asisnya menjadi yang ketiga sepanjang karirnya di Liga Inggris Cierkan Klopp sabar menanti performa terbaik dari Nunes Nunes masih mendapatkan banyak sorotan usai belum juga menemukan penampilan terbaiknya untuk Liverpool Padahal ia diharapkan bisa menjadi mesin cold dress yang datang pada musim panas ini Terbaru Nunes tampil mengecewakan sebagai pemain pengganti kalau Liverpool menang 1-0 atas Manchester City Namun sang manager Jack Klopp masih sabar menanti Darwin Nunes untuk menemukan penampilan terbaiknya di Liverpool Ia yakin Nunes hanya butuh waktu untuk melakukan hal tersebut Nicolo Barilla tolak jabatan kapten tim di Inter Milan Umumnya di kalangan peshebat bola memperkuat tim Eropa seperti Inter Milan saja sudah bisa membanggakan Apalagi menyandang penkapten tim Namun tidak demikian dengan Nicolo Barilla Lendang tim Mas Italia tersebut ternyata menolak dijadikan kapten tim Inter Milan Meski kesempatan itu sudah datang menghampirinya Barilla merasa belum cukup layak atas jabatan tersebut Karena masih ada banyak pemain yang sudah terlebih dahulu mengabdi lama di Nerassuri FA Jatuhkan Sanksi Untuk Manchester United Ada kabar buruk datang bagi Manchester United Klublik Inggris tersebut baru-baru ini mendapatkan sanksi dari otoritas sepak bola Inggrisnya di FA Dalam pengumumannya FA menjatuhkan sanksi kepada Manchester United Akifat protes perlebihan yang dilakukan oleh para pemain Manchester United Agar masalahnya terjadi di menit ke-49 Wasit tidak mengesahkan gol dari Cristiano Ronaldo Dan para pemain Manchester United langsung mengerhubungi Wasit untuk melakukan protes Menurut FA itu adalah kelakuan yang tidak bisa dibenarkan Jadi mereka menjatuhkan sanksi kepada setan merah Dua kapten tim Liga Belanda tolak pakai penkapten pelangi Dua orang kapten klub Liga Belanda menolak untuk memakai penkapten pelangi Yang berlangsung LGBT pada lega era divisi Belanda di akhir pekan kemarin Salah satunya adalah Orkun Kogu Yang merupakan kapten dari Feyenoord yang juga punya garis keturunan dari Azerbaijan Ada pula Radon El Jacobi Yang tidak memakai penkapten yang melambangkan gerakan warlof pro komunitas dari LGBT tersebut Vika Fariskelia akan dibuatkan film dokumenter berjudul Faramaria Perjalanan Vika Fariskelia di Napoli baru seumur jagung Kira-kira baru tiga bulan semenjak didatangkan pada Juli 2022 yang lalu Selama tiga bulan pertamanya di Napoli pemain berusia 21 tahun tersebut tampil impresif Kontribusi 15 gol sudah dibukukannya dengan rincian 7 gol dan juga 8 asis Penampilan apik dari Fariskelia ini mendapatkan perhatian dari seorang direktur dan jurnalis asal Georgia yakni Salome Benesvili Rencananya ia akan dibuatkan film dokumenter berjudul Faramaria Karim Benzema, saya mau pensiun di Real Madrid Baru-baru ini Benzema berhasil meraih sebuah penghargaan prestisius Yang berhasil memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia Ballon d'Or 2022 Mengalkan nama-nama seperti Sadio Mane dan juga Kevin De Bruyne Benzema menyebut bahwa ia ingin menutup perjalanan karirnya bersama Real Madrid Ya saya rasa tidak ada opsi lain selain gantung sepatu di Real Madrid Buka Benzema kepada Onda Zero Menurut Benzema, ia saat ini sedang menghidupi mimpinya Ia menyebut sejak lama ia bermimpi untuk bermain bagi Real Madrid Dan ia ingin menghabiskan karirnya di sana Tibor Cortez sebut mustahil penjaga gawang Rai Ballon d'Or Tibor Cortez mengatakan bahwa posisi penjaga gawang mustahil memenangi Ballon d'Or Setelah dia berada di urutan ke-7 dalam perolehan suara penghargaan tersebut Tahun lalu kiper Cian Luki Donnarumma menempati urutan ke-10 dalam peringkat Ballon d'Or Setelah dinumpatkan sebagai main of the match dalam kemenangan timnas Italia melawan Inggris Tetapi sayangnya ketika pemungutan suara dilakukan Kiper diapekan dengan striker yang lebih disukai Dikata dari Curtois Jamal Musiala dan Judd Bilingham lebih layak dapatkan Kopal Trophy daripada Gavi Penyak perdebatan sama Gavi diumumkan sebagai pemenang Kopal Trophy 2022 Manajer Bayern Monsen Julian Necklesman termasuk yang mendebat keputusan tersebut Musiala dan Bilingham memang lebih layak daripada Gavi pada musim yang lalu Bahkan jika membandingkannya dengan beberapa laga di musim ini Dua pemenang tersebut masih unggul jauh dari Gavi Meski begitu Gavi tidaklah buruk Total 47 pertandingan dilakoninya di semua kompetisi bersama Barcelona Dan pemenang kelahiran 2004 tersebut hanya mampu menyarankan 2 gol dan juga 6 asis Xavi diklaim bakal surat Busquets dari starting line-up dari Barcelona Pelatih Barcelona Xavi Hernandez dikabarkan Mulai meragukan kemampuan dari Sergio Busquets untuk mengawal lini tengah milik Blaugrana Pelan yang bertahan 34 tahun tersebut Dianggap tengah berada dalam penurunan performanya Di dua laga terakhir Barcelona Busquets dinilai tampil kurang memuaskan Pulp pembuka Real Madrid di laga El Clasico pada akhir pekan yang lalu Berawal dari kegagalan Busquets untuk merebut bola dari Toni Kroos Dincar Manchester United FC Porto pakari Diego Costa dengan kontrak baru Rencana Manchester United untuk mendatangkan Diego Costa di musim panas nanti Berpotensi mengalami kegagalan FC Porto selaku pemilik sang keeper Dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang keeper Portugal itu Costa sendiri kontraknya masih aktif hingga tahun 2026 Dan ia memiliki klausur rilis yang cukup tinggi Yang ini seharga 60 juta euro Namun Porto menilai angka tersebut masih berada di jangkauan Manchester United Jadi mereka ingin memaikkan klausur rilisnya tersebut Sudah tua, Ronaldo tak cocok dalam perencana pos Newcastle United Jurgen Mendes, akin dari Cristiano Ronaldo, sudah berusaha mencarikan jalan keluar bagi kelayanya Tetapi pemain berusaha 37 tahun tersebut bernasib sial Banyak tim yang dikabarkan menolaknya Mulai dari Bayer Monsen, AC Milan, hingga PSG Namun kini masih ada klub yang kemudian dekatkan dengan Ronaldo Yang di Newcastle United Seperti Newcastle, yang di Eddie Howie, akhirnya bicara soal spekulasi tersebut Yang mengatakan timnya tak punya rencana untuk memboyong Cristiano Ronaldo dari Manchester United Pasalnya Ronaldo sudah terlalu tua Di sisi lain timnya punya proyek pembangunan tim dengan pemain-pemain yang lebih mudah Gacor di Arsenal, Arang Remstel bakal dapat kontrak baru Remstel sebenarnya masih dari hitung baru di Arsenal Ia baru direkrut The Gunners dari Seville United pada tahun 2021 yang lalu Namun dalam waktu yang singkat, ia berhasil menjadi andalan di squad The Gunners Ia berhasil mengemaskan 14 klisi di squad Arsenal pada musim yang lalu Sehingga ia berhasil menggusur Ben Leno dari squad The Gunners Gatretik mengklaim bahwa performa apik dari Remstel tersebut tidak diapikan oleh manajemen dari Arsenal The Gunners dilaporkan akan memberikan kontrak baru untuk sang keeper dalam waktu yang dekat ini Menurut laporan tersebut, Arsenal serius ingin memberikan kontrak baru bagi Remstel Langkah ini diambil sebagai langkah apresiasi untuk sang keeper Inggris tersebut Alexander Mitrovic kirim kode ingin main di Ace Roma dan Napoli Alexander Mitrovic merupakan salah satu pemelih yang paling diincar saat ini Namun penyerang Fulham itu tampak menebar kode ketertarikan kepada Ace Roma dan juga Napoli Secara terbuka, Mitrovic bahkan menyebut tidak akan berpikir dua kali Jika datang tawaran dari Ace Roma ataupun Napoli Yang memang sempat ikut mengincarnya pada bursa transuran musim panas kemarin Tottenham siapkan penawaran untuk kelendang milik Juventus Tottenham Monsports dikabarkan sedang mempersiapkan penawaran untuk kelendang Juventus yakni Western Mekani Beruntungnya untuk Tottenham sendiri Juventus dilaporkan akan mencoba untuk menjual sang kelendang tersebut pada bursa transuran musim dingin mendatang Mekani sendiri menjadi pemain yang saat ini menjadi target dari pelatih Spurs yakni Antonio Conte Dan seperti yang dilansir dari Calcio Mercado Tottenham siapkan penawaran untuk kelendang Juventus tersebut untuk dianggut di bursa transfer nanti Leonardo Ponucci ingin hinggang dari Juventus Tottenham bisa mendapatkan backlink dari Juventus yakni Leonardo Ponucci yang tidak senang dengan kehidupannya di Turin Tottenham Monsports berpeluang untuk mendapatkan Leonardo Ponucci dengan langkah mengejutkan pada bursa transfer Januari nanti Wartawan Guilio Mola di Italia mengklaim bahwa bintang Juventus Leonardo Ponucci telah berselisih dengan manajer Masi Milano Allegri dan meminta pindah di Januari mendatang Frank Gideon sepakat berpisah dengan Barcelona Frank Gideon dan Barcelona dilaporkan sepakat berpisah pada bursa transfer musim dingin mendatang Sejatinya isu hinggangnya Frank Gideon bukanlah hal yang baru Menurut laporan dari Toto VHS Gideon pun setuju untuk berpisah lantaran klubnya di abang tak lolos fase 16 besar Liga Champion Dikabarkan kini Chelsea, Manchester United dan Liverpool menjadi tiga alternatif tujuan ketika ia pindah di bursa transfer Januari mendatang Rapornya jelek Aston Villa putuskan debak Steven Gerrard Klub Liga Inggris Aston Villa dikabarkan telah memutuskan untuk mendapat pelatih mereka yakni Steven Gerrard Gerrard menang di Villa sejak November 2021 yang lalu menggantikan Dean Smith Namun performa dari Villas tak membaik karena mereka akhirnya finish di posisi 14 akhir atau lebih rendah tiga posisi dibandingkan musim sebelumnya Di musim ini performa Aston Villa belum membaik Dari 10 pertandingan, The Villas hanya menang dua kali saja Manajemen Aston Villa pun akhirnya tak bisa menahan kesabarannya lagi Mereka dikabarkan sudah tidak kuat lagi melihat penampilan buruk dari Theron Minks dan kawan-kawan Dan dilaksan dari Football Insider, mereka akhirnya dikabarkan ingin mendepak Steven Gerrard Steven Gerrard diambang pemecatan Aston Villa arahkan radar ke Pochettino dan juga Tuchel Pelatih Aston Villa, Steven Gerrard diambang pemecatan Setelah tampil memilukan pada 10 pertandingan pembuka Liga Premier Inggris Situasi ini membuat nasib Gerrard berada di ujung tanduk Dan Aston Villa telah siap meneruskan penggantinya Enerja legend Liverpool tersebut bakal dilihat dalam dua pertandingan ke depan Apabila Gerrard gagal membawa Aston Villa naik dari urutan 16 Maka peluangnya angkat kaki kini cukup besar Rencananya Aston Villa tertarik untuk membujuk Mauricio Pochettino dan juga Thomas Tuchel Laporan The Telegram menyatakan bahwa Aston Villa sedang mempersiapkan gerakan ambisius untuk Pochettino Pochettino yang berada di puncak doktor pendek manajerial mereka Selain Pochettino, Aston Villa juga sedang menyelidiki kemungkinan untuk merekrut mantan bos PSG dan juga Chelsea yakni Thomas Tuchel yang telah meninggalkan Chelsea pada Agustus kemarin Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United Jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru Dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya som Jangan lupa untuk di subscribe ya